Intro Kebanyakan dari kita sudah terkondisi untuk menggunakan 10% dari kemampuan otak kita. Bagaimana jika manusia memiliki kemampuan dan cara untuk mengakses 90% sisanya? Seperti video berikutnya. Fotografik memori yang juga dikenal dengan istilah edetik memori adalah kemampuan mengingat detail dengan luar biasa. Orang yang memiliki keistimewaan ini hanya perlu melihat atau mendengar suatu hal dalam waktu singkat, namun dapat mengulang dan menangkap informasinya dengan lengkap. Beberapa sosok yang dipercaya memiliki foto grafik memori adalah Kimpik. Manusia ajaib dari Amerika yang menginspirasi karakter dalam film Rain Man. Kim punya kemampuan membaca dua buku secara bersamaan dan mengingat segala sesuatu yang ia baca. Semasa hidupnya, Kim telah membaca lebih dari 12 ribu buku dan mengingatnya. Arturo Toscanini, kondaktur musik asal Italia. Ia mampu mengingat 100 pertunjukan opera dan lebih dari 100 simfoni. Daya tangkap pendengarannya begitu hebat, sehingga ia mampu mengulang kembali puisi yang ia dengar sekali, serta memainkan piano untuk musik apapun yang ia dengar. Steven Wiltshire, seorang pelukis arsitektural yang memfokuskan diri pada gambar landscape perkotaan. Dalam sebuah dokumentasi, ia mampu menggambar kota New York secara akurat dengan sekali melihat lewat perjalanan udara dengan helikopter. Hai, Talitha. Hai, Rafael. Apa yang lu lihat nih? Ada omromi-nya. Kebetulan aku lagi main-main sama anakmu di kolam bola yang besar. Dia happy banget. Kita lagi lempar-lemparan bola, tiba-tiba ada caromi Rafael datang. Apa-apa, kawan? Hai, baik. Baik-baik, Rafaelo sini, nak. Nih, ini salam sama omnya. Wow, dia lagi happy. Hai, what's your name, Rafaelo ya? Rafaelo siapa sih? Rafaelo siapa? Rafaelo siapa ditanya? Kamu umur berapa? Empat. Sini, berdiri coba sebelah om. Sini, coba sebelah om. Umur empat om. Kamu umur empat tahun. Umur empat tahun. Udah bisa baca belum? Udah bisa baca. Kabur ya. Kabur ya. Hai, Pak Bro. Bye. Bye. Aman-ama inget nggak, Rafaelo? Atau perlu beberapa kali ketemu orang baru ketama? Biasanya sih dia ingat sih. Kalau mamanya? Aku. Pernah kayak gitu nggak? Pernah. Sering? Nggak juga sih, tapi pernah. Talitha merasa punya memori yang superior apa tidak? Maksudnya memori superior? Kan background-nya presenter. Saat baca script itu kan kadang perlu improvisasi. Iya, betul. Dan improvisasi kembali ke scriptnya kan? Iya, betul. Itu improvisasinya besar sekali atau stick to the script? Aku biasanya improvisasi banyak. Improvinya banyak? Karena kadang-kadang di script itu bahasanya kan baku ya. Jadi aku biasanya suka merubah dengan cara aku bicara gitu. Nah, ngomong-ngomong sama main ya pikiran. Aduh, aku mau depain ya. Aku sedang. Ini Rubik Cube. Rubik Cube. Rubik Cube. Ada enam sisi. Tapi aku nggak pernah bisa main ginian. Bagus. Emang itu tujuannya? Tiba-tiba dia ngeluarin Rubik Cube. Ini dipapain dulu ya. Nggak, nggak. Ada berapa sisi? Enam. Enam. Kubus ada enam sisi. Oh, yaudah. Ini kan masih satu warna. Ini udah berantakan. Saya kasih 30 detik. Kamu acak-acak gitu. Ternyata aku malah disuruh mengacakin dalam 30 detik. Satu, dua, tiga, go. Ini acak-acak aja kan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua, tujuh, dua, lapan, dua, sebilan, tiga, puluh. Baik, oke. Dijakin. Dijakin. Tengok dulu. Oke. Iya. Biasanya juga menyelesaikannya. Mudah-mudahan bisa di bawah 30 detik ya. Serius? Aku hitungin. Biar fair. Oh, iya, oke. Bilang siap ya. Oke. Kak Romy-nya gantian nih. Suruh aku yang menghitung. Nah, Kak Romy pegang Robicube yang lebih besar. One, two, and go. Hitung. Satu, dua, tiga. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Stop. Kenapa? Jangan siapin lagi. Terima kasih. Aku suka game, tapi game yang ringan. Menurut aku, Robicube itu adalah game yang susah. Selesai kan? Enggak. Selesai? Enggak, ini masih acak-acakan. Jadi begitu selesai, oke. Dia selesai dalam 22 detik, terus dia kasih lihat. Pertamanya aku bingung loh, kok gak teratur gitu. Sepertinya acak-acakan, tapi sebetulnya itu selesai. Tadi berapa detik saya? 22. 22 ya? Berarti di bawah kamu, dok? Iya lah. Kamu 30? 30. Tapi ngacakin ya? Ngacakin. Tadi kan saya bilang, saya butuh waktu untuk menyelesaikan. Iya. Ini hasil karya kamu ya? Iya. Kenapa sih, Kak? Dua oren, dua merah, dua merah, satu putih hijau. Yang tadi aku pikir bahwa Kak Romi ini bakal mengembalikan lagi ke bentuk yang perfect gitu. Yang warnanya semuanya seirama. Kok bisa? Mungkin kebetulan. Kita lihat sisi lain ya. Dua kuning. Putih, oranye, hijau. Kok bisa? Oke. Oranye, merah, biru. Kok bisa? Tiga. Baru tiga sisi. Lihat lagi. Kakak nyontek ya? Saya nyontek kamu memang. Tapi kok bisa? Masalahnya bagaimana melakukannya dalam waktu di bawah 30 sisi berikutnya. Sama lagi? Kok bisa sih? Sisi ini? Sisi ini. Wow. Sama? Sama. Ternyata, begitu disamain sama yang aku bikin, semua sisinya sama. Kok bisa sih? Jadi sebetulnya saya nyamain rubiknya kamu. Kok bisa? Itu gak masuk akal sih gitu. Aku bingung juga kayak, kok bisa? Oke, sekarang saya mau ngajarin tekniknya ke Lita. Gimana caranya? Jadi saya ajarkan teknik yang berhubungan dengan dunianya kamu. Oke. Tapi jangan di sini. Oh, di mana dong? Kita cari orang-orang dulu ya. Oke. Ayo. Oke. 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 Jangan risau, jangan risau. Aduh, gak ada omik. Pilih! Terima kasih.